Sempat dilaporkan hilang, seorang anak berusia 6 tahun ditemukan tewas dalam kondisi jasad terbungkus karung di Pontianak, Kalimantan Barat. Korban tewas akibat dibunuh ibu tirinya. Jasad anak laki-laki ini ditemukan di samping rumah korban dengan kondisi terbungkus karung yang ditutupi sejumlah barang. Sebelumnya, ibu tiri korban menyebut sang anak hilang akibat diculik. Namun setelah memeriksa kamera CCTV di sekitar rumah korban, tidak terlihat ada orang asing yang datang dan menculik korban. Ayah korban lantas melaporkan kejadian ini ke polisi hingga akhirnya polisi melakukan pencarian dan menemukan korban sudah tak bernyawa. Yang ngaku ini si pelakunya, aku katanya sudah dimasukkan di situ, diperiksa. Lantas itu sudah bahu juga, ini sudah masukkan di situ, jam berapa lalu Pak? Habis lagi, kesemukannya. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Pontianak untuk diotopsi. Sementara ibu tiri korban telah mengakui perbuatannya tega menghabisi nyawa korban. Namun terkait motif pembunuhan masih didalami polisi. Ternyata memang dari hasil pemeriksaan, sementara memang pelakunya itu seperti yang ada ibu dari pemeriksaan, ibu tiri daripada si korban seperti itu. Untuk saat ini, kita masih dalam pemeriksaan, tapi dari hasil vison juga kita melihat apa penyebab dari akibat yang diderita daripada si jenazah ini. Dan saudara informasi selengkapnya terkait penanganan kasus pembunuhan anak oleh ibu tirinya di Pontianak, Kalimantan Barat. Kita tanyakan langsung ke Kabit Humas Polda Kalbar, Kombes Raden Petit Wijaya. Selamat malam Pak Petit, terima kasih sudah bergabung di Kompas Malam. Pak Petit ini jadi benar ya, pelaku adalah ibu tiri korban. Dari mana Anda mengetahui bahwa pelaku adalah ibu tiri korban? Baik, selamat malam Mbak Jihan, dan selamat malam Bapak Medusa. Sebelumnya, atas nama pimpinan dalam hari ini, Kapolda Kalimantan Barat, Yirizontol Pipit Trismanta S.I.K.M.A. Kami juga mengucapkan turut bela sungkawa kepada keluarga kandung korban dalam hari ini, Bapak Ichan dan juga Ibu Tiwi, selaku orang tua kandung. Teriring doa, semoga almarhum Ananda Nizam tenang di sisi Allah SWT. Ya memang benar Mbak Jihan bahwa Ibu Tirinya merupakan pelaku utama daripada KTKT yang mengakibatkan Ananda Nizam meninggal dunia. Ya, jadi memang pelaku adalah ibu tiri korban. Ini sebelumnya saat kejadian, ini kan hilang tiga hari seperti itu ya Pak. Boleh diceritakan kronologinya seperti apa, sehingga akhirnya korban ini ditemukan tewas terbungkus karung di sekitar rumah korban? Ya benar, jadi berawal mula. Ketika korban ini pada tanggal 19 ya, pulang dari sekolah sekitar jam 11 siang. Nah, oleh ibunya memang kondisi saat itu sedang hujan, jadi tidak dibukakan pintu, dikunci ya. Jadi berada di luar almarhum ini. Kemudian dibiarkan dan tidak diberi makan, hingga keesokan harinya dicek kembali. Akhirnya siang itu, hari berikutnya itu, tanggal 20 disuruh masuk oleh ibunya. Kemudian disuruh mandi. Tapi karena lemas-lemas, kemudian sempat juga diakui ibunya, didorong, akhirnya terjatuh. Kemudian oleh si ibu tirinya ini dimandikan, kemudian disuruh nonton di depan TV. Namun hanya diberikan air minum, tidak diberikan makan. Artinya korban, menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya sebelum akhirnya dinyatakan meninggal. Seperti itu Pak Putit. Nah, ini baru dari pengakuan ibu tirinya, demikian. Jadi karena tidak diberi makan, berikutnya si anak ini tiba-tiba selesai nafas. Selesai nafas, kemudian sempat diberikan pertolongan, melalui mulut, kemudian ditekan dadanya oleh ibunya. Namun sempat bernafas normal sebentar, kemudian tersengal-sengal lagi, kemudian tidak ada nafas. Dicek sama ibu tirinya, dinadinya tidak ada dan jantung. Akhirnya ibu tirinya panik, bingung, ngontar-ngontar di depan TV katanya. Habis itu menemukan plastik, akhirnya dibungkus lah karung plastik gitu anak itu. Kemudian ditaruh di samping rumah. Ini rencananya dibungkus plastik, apakah memang untuk disembunyikan atau rencananya dibuang, Pak Petit? Itu masih belum sampai kita ini, masih kita dalami. Namun yang jelas, pada saat suaminya datang atau ayah daripada Nizam datang, pada tanggal 21, beliau datang. Biasanya kan disambut oleh Nizam, tapi ternyata ini tidak disambut. Namun ibu tirinya yang menyambut, kemudian ditanyakan oleh ayahnya, mana anak saya, si Nizam, dijawab, oh kan ada dua orang yang kamu suruh untuk jemput Nizam. Wah, kalau itu penculikan itu. Alasannya seperti itu. Jadi, ibu tirinya beralasan bahwa ada dua orang atas suruhan ayahnya menjemput si Nizam. Pada tanggal 21. Saat kejadian, ayahnya sedang di mana, Pak Petit? Saat kejadian, ayahnya kebetulan bekerja di salah satu perusahaan, di Sintang. Jadi memang tidak ada di rumah? Ya, memang tidak ada di rumah. Baru pulang ke rumah di tanggal 21 dan saat itu mengetahui kalau korban sudah tidak ada di rumah. Dan dilaporkan ini adalah diduga menjadi korban penculikan. Betul sekali. Hasil otopsi apakah sudah keluar terhadap jenazah atau jasad korban, Pak Petit? Jadi untuk hasil otopsi, ini tadi baru selesai sekitar jam 7 malam lah, lebih lebih lah. Jadi sementara untuk hasil belum bisa kita sampaikan karena belum ada secara resmi dari kedokteran, korensi. Kemungkinan besok. Kalau untuk motif pelaku tega menghabisi atau menganyai korban ini, apakah sudah diketahui, Pak Petit? Jadi sementara untuk pengangkuan si pelaku, memang dulu pada saat yang bersangkutan menikah dengan orang tuanya Nizam atau bapaknya Nizam, itu sempat menyampaikan, pokoknya saya tidak mau memelihara anak yang bukan darah daging saya. Menyampaikan dari si pelaku ini demikian, kemudian dijawab sama suaminya, ya nanti akan dicarikan asisten rumah tangga. Namun sampai dengan kejadian ini, asisten rumah tangga tidak ada. Bisa dikatakan karena menolak untuk mengurus korban, pelaku akhirnya tega menghaniaya hingga korban sudah tak bernyawa? Ya mungkin demikian, namun yang pasti nanti masih kita dalami dan untuk saksi-saksi juga baru kita periksa antara lain ayah kandung dan ibu kandungnya. Ibu kandungnya kebetulan sudah ada dan sudah kita adakan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya kita juga akan periksa nantinya, ke depan kita akan periksa guru, kemudian yang mengantarkan yang bersangkutan sekolah, kemudian tetangga-tetangganya. Namun memang ada penyampaian dari beberapa informasi yang kita dapatkan, ya yang bersangkutan ketika di sekolah pernah ditanya, kenapa kok lebam-lebam? Yang bersangkutan pasti menjawab, tidak ada apa-apa, ini hanya jatuh gitu. Atas kejadian ini pelaku terancam hukuman apa Pak Petit? Jadi untuk pasal yang akan dikenakan, yang jelas yang pertama itu Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu kekerasan fisik terhadap anak bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia. Nah ini ancaman hukumannya 15 tahun plus 1 per 3 untuk ancaman hukumannya. Kemudian denda paling banyak sebesar 3 miliar. Saat ini korban sudah ditahan ya Pak? Untuk pelaku sudah kita tahan. Jadi untuk pelaku sudah kita tahan. Sebenarnya pelaku ini punya anak-anak bayi, masih umur 1 tahun, atau adik-adik dirinya Nizam. Jadi sementara ini masih menyusui. Baik. Jadi pasal yang dikenakan berlapis Mbak. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, kita juga kenakan pasal KDRT dan juga pasal pembunuhan 338 KUHP. Baik, terima kasih atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Kabit Humas Polda Kalbar, Kombes Raden Petit Wijaya. Selamat malam. Terima kasih.